Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Paulus adalah tokoh yang sangat luar biasa di dalam firman Tuhan karena hampir lebih dari setengah dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Nah tetapi tahukah saudara bahwa Paulus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan tidaklah memiliki latar belakang yang baik. Paulus adalah seorang yang tadinya bernama Saulus dalam kejahatan yang luar biasa membunuh orang-orang percaya dan menganiaya orang-orang yang melayani Tuhan tetapi Allah tidak pernah kekurangan cara Allah punya cara yang sangat luar biasa dan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita gak bisa batasi siapapun kita kadang-kadang cenderung melihat latar belakang hidup seseorang dan kita cenderung kadang-kadang melihat latar belakang hidup kita lalu kita berkata ah saya gak bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara ku ingin kasih dalam Tuhan kalau kita menggali dan mempelajari kisah Paulus ini kita ada pada sebuah kesimpulan bahwa setiap orang yang mau setiap orang yang berserah kepada Tuhan setiap orang yang berani jadi saya ulangi sekali lagi setiap orang yang mau setiap orang yang berserah dan setiap orang yang berani untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan saudara ku ingin kasih dalam Tuhan Allah punya cara yang luar biasa Allah akan memakai kehidupannya untuk menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang haleluya selama datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan tetap adalah dasar kehidupan kita karena jika kita berjalan seturut dengan kemauan, keinginan, kekuatan dunia ini maka hari-hari kita menjadi hari-hari penuh air mata tetapi selama kita berjalan pada firman Tuhan tantangan ada, masalah ada, beban kadang-kadang begitu berat tetapi kasih Tuhan memberikan ketenangan kasih Tuhan memberikan damai sejahtera kasih Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menghadapi segala perkara haleluya dalam program ini kita sedang membahas kisah Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31 khususnya tentang pertobatan saulus bagian yang kedua nah sekarang kita masuk pada pertobatan saulus bagian yang kedua di dalam pertobatan saulus bagian pertama kita belajar bahwa memang tidak ada yang sukar bagi Allah Allah tidak kekurangan cara dalam menyelamatkan orang percaya lalu yang ketiga kalau tiba waktu Tuhan tidak ada yang dapat menolak nah di dalam kisah pertobatan saulus yang kedua ini maka kita belajar hasil dari pertobatan saulus karena saudara ku ingin kasih dalam Tuhan pertobatan saya percaya selalu mendatangkan hasil yang baik jangan bilang sama saya oh saya sudah bertobat sementara gak ada hasil yang nyata karena pertobatan itu adalah sesuatu yang kita simpan dalam hati tapi kemudian akan memancar keluar dari dalam hidup kita jadi jangan ada orang bilang oh saya akan bertobat kan itu soal hati bertobat betul soal pertobat itu soal hati tetapi dimulai dari hati tapi dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari nah selalu lihat dalam kisah rasul pasal 9 mulai dari ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-31 dikatakan saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid idamsyik ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah nah semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala akan tapi saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di idamsyik karena ia membuktikan haleluya bahwa Yesus adalah misias beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan satu rencana untuk membunuh saulus lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan tadinya dia merancangkan pembunuhan sekarang dia yang mau dibunuh ayat 24 tetapi maksud jahat itu diketahui oleh saulus siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia sungguh pun demikian pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang setibanya di Yerusalem saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid tapi bernapas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari damsyik dalam nama Yesus dan saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tapi mereka itu berusaha membunuh dia akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan saulus punya kesaksian hidup yang luar biasa dan itu membawa dia pada satu kata yang bernama pertobatan tetapi sekarang pertobatan bukan langkah akhir ada banyak orang yang pikir aduh saya sudah bertobat puji Tuhan kita dengar kabar bahwa oh dia sudah bertobat ya aduh puji Tuhan tapi tahukah saudara bahwa pertobatan bukanlah garis finish tapi pertobatan adalah garis start pertobatan adalah langkah awal bukanlah langkah akhir artinya bahwa pertobatan kita harus menghasilkan sesuatu nah, dari ayat-ayat bacaan ini yang kita belajar apa sebetulnya hasil pertobatan saulus yang pertama, coba lihat ayat 19b ini dikatakan saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsy ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata bukankah dia ini yang di Jerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala akan tetapi saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsy karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias berarti yang pertama hasil pertobatan dari saulus yang pertama, ia membawa berita tentang Yesus nah, sebenarnya saya kasih dalam Tuhan orang yang bertobat pasti akan membawa berita tentang Yesus nah, mungkin sudah menengar program ini yang berkata bagaimana caranya saya membawa berita tentang Yesus ada dua cara bagaimana kita membawa berita tentang Yesus yang pertama kita membawa berita tentang Yesus lewat kehidupan kita lewat tindakan kita lewat cara kita menyelesaikan masalah lewat cara kita do business cara kita pacaran pacaran, cara kita, nah lewat itu, itu yang pertama tapi yang kedua, kita juga memberitakan tentang Yesus, membawa berita tentang Yesus, lewat perkataan kita, nah dua-duanya harus bersama-sama ada banyak orang yang ngomong tentang Yesus, tapi hidupnya sama sekali berbeda, tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya cukup baik, tapi gak berani bicara tentang Yesus, nah sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih baik, buat saya, dua-duanya harus berjalan bersama-sama karena hidup kita harus membuktikan tetapi perkataan kita harus menjelaskan, jadi dari sini kembali, saya mau ingatkan buat saudara bahwa hasil pertobatan Saulus, yang pertama ia membawa berita tentang Yesus itu sebabnya Paulus dengan tegas berkata dalam firman Tuhan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, jadi saudara aku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya pertobatan seseorang kalau dia sendiri tidak membawa berita tentang Yesus karena inti dari sebuah pertobatan adalah berita tentang Yesus harus tersiar, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan berarti kita memaksakan bahwa setiap orang harus jadi Kristen, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, makanya saya suka dengar istilah Kristenisasi, Kristenisasi tahukah saudara, Kristenisasi adalah kejahatan, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk meng-Kristenkan siapapun, tugas kita membawa berita, tugas kita membawa damai, tugas kita menabur kasih, berarti saudara aku yang kasih dalam Tuhan, siapapun penyebab, siapapun pelaksana dari tindakan Kristenisasi, dia adalah seorang yang melakukan kejahatan kenapa? karena saudara aku yang kasih dalam Tuhan bukan itu yang Kristus ajarkan bukan itu yang Kristus sampaikan, yang Kristus sampaikan adalah bahwa damai, bahwa terang kabarkan berita, berita baik, berita sukacita bahwa keselamatan disediakan bagi setiap mereka yang percaya di dalam nama Yesus haleluya, karena itu Alkitab tegas berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus agama boleh banyak nabi boleh banyak tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan karena itu Alkitab dengan tegas berkata karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal yang kedua saya pelajari apa hasil pertobatan Saulus dari tanya-tanya yang ke-23 beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan satu rencana untuk membunuh Saulus tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus yang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia sungguh pun demikian pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang berarti yang ketiga hasil pertobatan Saulus ia setia di tengah tantangan oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan pertobatan tidak membuat seorang itu jadi cengeng pertobatan tidak membuat seorang itu menjadi mudah kecewa mudah menangis mudah tinggalkan Tuhan ah ternyata ikut Tuhan kok berat ya ikut Tuhan kok banyak tantangan ya sekarang saya mau melayani Tuhan baik-baik kok malah mau dibunuh kok malah diomongin orang kok malah di fitnah tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan pertobatan yang sungguh yang pertama membawa berita tentang Yesus yang kedua membuat kita setia di tengah-tengah tantangan karena kita tahu bahwa setiap kali kita mau dekat dengan Tuhan tantangan itu ada tapi semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita tahu ada kekuatan menghadapi segala perkara haleluya yang ketiga yang terakhir saya pelajari pada ayat yang ke-26 dikatakan apa setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus berarti yang pertama hasil pertobatan Saulus ia membawa berita tentang Yesus kita semua harus membawa berita tentang Yesus lewat hidup kita dan lewat perkataan kita lalu yang kedua ia setia di tengah tantangan berarti setiap kita tahu di depan kita ada tantangan tetapi tetap setia dan yang ketiga ia berkumpul dengan murid-murid yang lain saudara ku yang kasih lem Tuhan orang yang bertobat itu dia jaga pergaulannya orang yang bertobat lepaskan diri dari pergaulannya kenapa? karena Alkitab sudah bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik itu bukan berarti orang percaya itu menjadi orang yang eksklusif tidak mau bergaul dengan orang berdosa bukan itu tetapi orang percaya adalah orang yang menguatkan imannya berkumpul bersama saling menguatkan saling menghibur makanya setiap orang yang bertobat harus tertanam di gereja lokal jangan jadi orang yang pindah-pindah gereja pokoknya sekedar dengar firman lu sudah boleh dengar firman Tuhan dimana saja tapi sudah harus tertanam di satu gereja lokal dan itu menjadi gereja istilahnya itu itu menjadi rumah dan di tempat lain itu sudah hanya makan firman Tuhan menerima firman Tuhan itu yang saya bilang bahwa kita harus berkumpul kita harus tertanam untuk bisa saling menguatkan saling menghibur satu sama lainnya lalu kemudian kita harus pergi memberitahkan kasih injil Allah dimanapun kita berada lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan pertobatan bukan hanya sebuah simbol tapi harus menjadi bagian dalam kehidupan kita saudara ingin dilain lebih jauh hubungi kami melalui telepon kunjungi website kami lalu juga hubungi kami melalui surat karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa sekarang Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbaban beran hamba doa buat mereka yang bertobat tapi masih bergumul dan masih bingung dengan pertobatannya hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga setiap kami boleh mengalami kasih kuasa mujizat Tuhan pertobatan kami boleh nyata kami boleh senantiasa membawa berita tentang Yesus setia di tengah tantangan dan senantiasa kuat bersama dengan murid-murid yang lain di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita menghadapi segala perkara karena kita tahu bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya selamat menikmati